Intro Pemirsa waspadalah jika Anda ingin membeli tiket konser Karena petugas kepolisian pernah membongkar sindikat website konser bodong Seperti apa modus pelaku dan bagaimana cara melancarkan aksinya hingga meraup untung ratusan juta rupiah Sipir Cantik on Location akan mengulas kasus ini untuk Anda Yang akan kita selenggarakan di bulan Desember Jadi para calon membeli tiket melalui website palsu sudah mencapai kerugian sampai ratusan juta Dalam waktu singkat sindikat website palsu berhasil ditangkap Ismaya Group ini melaporkan adanya website di WP palsu Jadi setelah kami melakukan analisa terhadap website ini Petugas kami melakukan penyelidikan secara online dengan membeli tiket di website palsu tersebut Data-data yang kami dapat dari website tersebut yaitu antara lain rekening tambungan yang digunakan pelaku Ternyata dua rekening ini masih memiliki kaitan dengan kasus penipuan online yang kami tangkap sebelumnya Dibuat penggandaan terhadap website dan tiket sehingga orang yang membeli tiket melalui online ini Mengkonfirmasi kepada penyelenggara asli Proyek yang mereka lakukan ini aslinya menggunakan jakatawarehouse.com Ini yang benar, kalau ada selain dari itu tidak benar Jadi rekening tambungan dari website di WP palsu ini masih memiliki kaitan Nah dari situ kami melakukan analisa yang mendalam Sampai pada akhirnya kami dapat menentukan profil pelaku pengoperasian website di WP palsu ini adalah Seseorang yang bernama Lai*** alias Omo yang juga berasal dari Sidrak Jadi ketika kami melakukan penangkapan terhadap tersangka Amril dan kangkawan di apartemen Cibubur Village Kami mendapati satu laptop punya kelompok Amril ini Setelah kami cek disitu ada histori penggunaan internet Dimana terdapat jejak-jejak akses ke website di WP palsu ini Tersangka Omo ini memang sudah lama melakukan praktek penipuan online Jadi tersangka Omo ini juga melakukan penipuan online dengan modus anak kecelakaan juga Ini siapa ini? Iya ini saya gurunya, ini dokternya mau ngomong dong Ini dokternya nak Ya halo selamat siang Dengan siapa ini? Oh keluarga pasien ya Oh iya ini saya dokter g***** Kebetulan saya merawat anak ibu sekarang di rumah sakit Dalam jangka waktu 15 menit dari sekarang Kalau kita tidak melakukan tindakan medis berakibat fatal ibu Kita harus pasangkan alat sensor terapi kepala Apakah kamu sama teman-teman kamu pernah melakukan tindak pidana penipuan lainnya? Paling melakukan tindak pidana penipuan yang menjatuhkan anak dari tangga Oh modus anak kecelakaan gitu? Saya sih jarang kerja yang kebel gitu kemana tapi pernah lah saya Pernah beberapa kali? Berhasil? Berhasil sih jarang kemana Tapi ada yang berhasil? Ada yang berhasil Untuk pidana yang kami terapkan disini Pasal 378 ke WHP tentang penipuan Kemudian pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2 ke WHP Ayat 1 itu tentang pemalsuan surat Maupun ayat 2 nya yaitu tentang penggunaan surat palsu Tertangkapnya sindikat penipuan website konser palsu membuka fakta Jaringan penipuan bukan hanya sekedar ancaman Dalih kebutuhan ekonomi yang menjadi rumusan kejahatan seakan terbantah Yang notabene latar belakang pelaku adalah orang kaya Sekarang tinggal tunggu hukum bertindak Memutus mata rantai jaringan penipuan Ingat segala tindak tanduk Anda Pasti ada akibatnya Waspada Atau menyesal selamanya Pasti ada akibatnya